Renungan kita, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan, orang yang mengenal nama Tuhan dan percaya pada Tuhan tidak ditinggalkan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang sion. Masmur pasal 9 Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, lintas agama, saudara sebangsa dan setanah air, dan saudara dalam kemanusiaan. Sekali lagi, pagi ini saya menghantar Masmur 9 kehadapan saudara-saudara sekalian. Latarnya masih tetap sama, yaitu Pemasmur merasakan dan mendapatkan begitu banyak perbuatan Tuhan kepada dirinya, perlindungan Tuhan. Sebagai konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan selama ini dalam hubungan dengan Tuhan. Pemasmur menyapa diri sebagai Daud, dan dia dengan bangga menyatakan diri sebagai orang yang salah. Orang yang kudus, orang yang tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dalam hubungan dengan Tuhan. Orang yang setia dan taat kepada apa maunya Tuhan bagi dan dalam hidup dan kehidupan dia. Nah, sebagai orang dalam perlindungan Tuhan, dia selalu hidup penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dia merasakan perlindungan dari Tuhan. Walaupun dirinya kadang mengalami apa itu ketertindasan, Tapi dia punya keyakinan bahwa siapapun yang berseru kepada Tuhan, dan siapapun yang dengan keyakinan sebagai umat melih Tuhan, Dan mempunyai hidup berkenan sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika, sesuai dengan moral. Orang yang kudus, yang berbeda dengan tampilan kehidupan yang lain, pasti mendapat pertolongan Tuhan. Nah, dalam konteks itulah, pemasar ingin juga terjadi dalam hidup dan kehidupan semua orang. Dia mengatakan, aku bercerita tentang perlindungan Tuhan kepada dirinya. Cerita yang ia sampaikan itu, dia harapkan bisa juga diikuti oleh siapapun. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya pada hari ini? Bukankah kita juga menyatakan diri sebagai orang-orang milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, Umat yang punya Allah yang luar biasa, umat yang selalu bercerita tentang hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, Pasti itu bisa kita lakukan, dan kita lakukan itu terus-menerus sepanjang hidup dan kehidupan kita. Kita lakukan permintaan kita mulai doa dan permohonan ketika doa pagi hari, doa siang hari, doa malam hari, atau apapun juga. Sehingga kita menyapa Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan orang-orang yang terinjak dan tertindas. Aku mau bercerita kepada Tuhan tentang hidup dan kehidupanku. Aku bercerita kepada semua orang tentang karya Tuhan yang ajaib. Aku bersuka cita dan bersyukriah karena Tuhan membela perkara dan hakku. Itu keyakinan iman kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai keyakinan yang sama seperti pemasmur, maka kebiasaan kita yang sudah turun-temurun mungkin kita lakukan, Kita punya jam doa subuh, solat subuh, kita punya jam doa pada siang hari, malam hari, atau sore hari. Atau sekarang ini sementara saudara duduk di kantor, di pekerjaan, di mana saja. Kita bisa juga berbisik kepada Tuhan melalui suara hati kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku dalam perlindunganmu, aku minta tolong kepadamu. Aku bercerita tentang hidup dan kehidupanku kepadamu, ya Tuhan. Dan aku punya keyakinan yang sama dengan pemasmur pada masa lalu. Tuhan adalah perlindungan orang-orang yang terinjak dan tertindas. Nah, kalau kita punya Tuhan, maka jika saat ini kita merasakan atau kita ada seperti yang dialami oleh pemasmur. Kita sementara dalam posisi yang tertindas, terinjak, Tidak bisa berapa kita tertekan oleh keluarga, oleh suami, oleh istri, oleh orang tua, atau oleh atasan, oleh siapapun. Kita merasa bahwa kita tertekan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa terjadi. Tapi, firman Tuhan, ya pemasan mengajarkan kepada kita. Tuhan adalah dapat perlindungan orang-orang yang tertindas. Lalu, mengapa kita harus takut? Kita bercerita kepada Tuhan tentang hidup dan kehidupan seperti pemasmur. Kita bercerita tentang sikon ketertindasan kita. Keterjepitan kita. Kita bercerita tentang bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang di luar jangkauan. Karena perintah orang tua. Karena tekanan. Atasan atau kita terpaksa melakukan semuanya itu. Hanya demi tugas tanggung jawab kita. Sebagai abdi, sebagai pekerja di kantor, ataupun di mana saja kita berada. Hal yang kita perhatikan bahwa Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Sekali lagi, kita ungkapkan bersama-sama. Tuhan adalah tempat perlindungan orang-orang yang terinjak dan tertindas. Aku bercerita kepada Tuhan tentang hidup dan kehidupanku. Aku bercerita kepada semua orang tentang karya Tuhan yang ajaib. Saat ini, kita berbisik dan berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, aku mengungkapkan semuanya itu. Dan aku percaya Tuhan membuka jalan bagi saya. Saya tidak akan takut akan hal-hal yang seperti itu. Karena saya tahu Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan akan mengangkat aku dari ketertindasanku dan memulihkan hidup dan kehidupanku. Amin.